Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semua para pemerhati di sektor pengadaan barang jasa publik baik di sektor pemerintah, sektor seluruh sektor entitas pengadaan barang jasa. Dalam rangka bagian dari usulan uji publik, bagian dari usulan rancangan penyusunan rancangan undang-undang tentang pengadaan barang jasa publik saya selaku fungsional pengelola pengadaan barang jasa, sama dia pada PMTK RI selaku property advisor LKPP selaku penulis buku di sektor pengadaan barang jasa izinkan saya mengusulkan satu lagi pasal yang merupakan pasal alternatif dari usulan saya sebelumnya yang usulan sebelumnya itu sebenarnya adalah idenya dari dari penasihat ikatan fungsional pengadaan Indonesia Pak Roni Duwisusanto, Kepala LKPP keempat yang sedikit saya modifikasi yang ini adalah semoga sebelumnya sudah ada yang pernah menyinggung ini semoga terkait dengan usulan pasal ini semoga jika pun ternyata ini belum bersinggung disinggung sebelumnya maka ini waktu yang tepat waktu yang tepat untuk mengusulkannya itu apa? usulan pasal ini Bismillah, kita sampaikan secara singkat inilah usulan pasal rancangan undang-undang pengadaan barang jasa publik yang diambil jurisprudensinya dari pasal 86 dari pasal 86 undang-undang jasa konstruksi undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi sebenarnya undang-undang jasa konstruksi undang-undang 2 tahun 2017 itu sebagian pasalnya sudah dirubah di undang-undang nomor 11 tahun undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja tentang cipta undang-undang ciptaker sudah dirubah sebenarnya di undang-undang ciptaker hanya saja pasal 86 ini tidak ikut berubah sehingga karena pasal 86 ini tidak ikut berubah maka secara legal formal pasal ini tetap berlaku nah tidak ada salahnya pasal ini dikuatkan menjadi jurisprudensi untuk bisa dikuatkan lagi di rancangan undang-undang pengadaan barang jasa publik supaya ruang lingkup penggunaannya tidak hanya untuk jasa konstruksi saja pasal 86 rancangan undang-undang pengadaan barang jasa publik yang berbicara mengenai mekanisme pengaduan masyarakat mekanisme pengaduan masyarakat dan penanganan dari pengaduan masyarakat tersebut pasal tersebut oke kita buka dulu undang-undang tersebut ya supaya rekan-rekan tahu bahwa pasal ini sebenarnya sudah lama ada sudah ada sangat lama di undang-undang jasa konstruksi ini hanya saja buktinya penanganan pengaduan ini tidak melihat pasal ini pasal ini padahal pasal ini undang-undang pasal ini undang-undang oke kita lihat pasal ini rekan-rekan semuanya bahwa ini berlaku jasa konstruksi ya bahwa dalam hal terdapat pengaduan ini 86 ya adanya dugaan kejahatan dan atau pelanggaran yang disengaja dalam proses penyelenggian jasa konstruksi maka proses pemerintahan hukum dilakukan dengan tidak mengganggu ya kemudian juga penetapan kerugian negara dilakukan oleh lembaga yang berwenang terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam hal ini adalah badan pemeriksa keuangan dan ketentuan itu ini ketentuan pidananya dikecualikan dalam hal kalau di atas itu kasusnya adalah kasus untuk menyebabkan hilangnya nyawa dan OTT pindah pidana korupsi nah gitu nah ini adalah undang-undang jasa konstruksi undang-undang nomor 2 tahun 2017 nah tentunya ini menjadi inspirasi kita untuk bisa membawa ini ke undang-undang pengadaan barang jasa publik berupa redaksi kalimut yang sedikit berbeda apa yang melatar belakangi usulan ini usulan ini dilatar belakangi oleh maraknya kriminalisasi mekanisme pengadaan barang jasa kemudian praktik pembuktian terbalik dalam penanganan pengaduan masyarakat dimana yang terlapor yang harus membuktikan nah ini mekanisme ini tidak cocok untuk mekanisme pengadaan barang jasa kalau mekanisme ini untuk tindak pidana kriminal seperti nyolong ayam seperti pencurian perampokan gitu ya misalnya seperti itu teknik pembuktian terbalik bisa dilakukan di sektor pengadaan barang jasa karena sifatnya adalah keperdataan teknik pembuktian terbalik tidak cocok Bapak Ibu karena semuanya dimana justru yang melapor yang terlapor malah yang harus membuktiin ya tidak cocok sektor-sektor keperdataan dilakukan dengan pembuktian terbalik sehingga pasal 86 perlu diangkat menurut saya kemudian juga latar belakang lainnya adalah celah diskresi batasan konsekuensi hukum ranah perencanaan pemilihan dan kontrak yang menyebabkan sumber masalah apapun di pengadaan dapat dengan mudah dibawa ke ranah pidana tindak pidana korupsi padahal menurut saya dari tujuh kriteria tindak pidana korupsi itu sebenarnya yang nyata tindak pidana korupsi ini untuk masyarakat dan media yang barangkali yang Anda belum tahu kalau Anda mendengar oh ada seseorang dinyatakan tindak pidana korupsi 1 miliar misalnya 2 miliar belum tentu itu Anda artikan dia itu nyolong uang 1 miliar 2 miliar karena itu definisi tindak pidana korupsi itu tidak tidak mesti karena sual tidak mesti kena gratifikasi tapi ada unsur-unsur yang lain misalkan turut serta dianggap tipikor memperkaya orang lain dianggap tipikor sehingga celah diskresi yang banyak inilah yang menyebabkan kita mengusulkan ada 3 pasal yang sebenarnya sudah ada di undang-undang jasa konstruksi tinggal dirubah sedikit saja pertama sama kayak tadi dalam hal terdapat pengaduan masyarakat akan adanya dugaan kejahatan dugaan kejahatan dan atau pelanggaran yang disengaja dalam penyelenggaraan pengadaan barang jasa publik proses pemeriksaan hukum terhadap pengguna jasa dan atau penyedia jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan pengadaan barang jasa publik perlu ditekankan bahwa sektor pengadaan barang jasa pada prinsipnya adalah sektor transaksi jual-beli sektor transaksi jual-beli sehingga pada prinsipnya dari 7 sektor 7 kriteria tindak bidana korupsi menurut saya yang pas untuk kriteria tindak bidana korupsi di sektor pengadaan cuma 2 yaitu adalah kreatifikasi yang kedua adalah swap di luar itu adalah pasal karet menurut saya sehingga inilah perlu dibawa seperti ini kalau tidak seperti itu ini akan menjadi alat kukul yang sangat mudah kemudian usulan berikutnya adalah dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana sebelumnya terkait dengan kerugian negara kalian ada usul kerugian negaranya ini ya dalam penyelenggaraan pengadaan barang jasa publik proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang dalam untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam hal ini yang terbunyi seperti ini adalah badan pemeriksa keuangan jadi proses pemeriksaan hukum harus berdasarkan diawali dari rekomendasi BPK intinya begitu di usulan yang kedua ini tanpa ada rekomendasi BPK maka tidak ada proses pemeriksaan hukum apapun bentuknya selama belum ada rekomendasi dari BPK sehingga dengan pasal ini BPK punya power yang lebih kuat agar tetapi dengan power ini harapannya harap BPK juga lebih profesional dalam menentukan kerugian negara itu seperti itu nah kemudian yang ketiga ini yang perlu ditekankan yang paling ditekankan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya dikecualikan dalam hal pertama terjadi hilangnya nyawa seseorang dan atau tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi dual ini pengecualian dan itu sekali lagi sudah ada di undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan itu menjadi jurisprudensi yang sangat kuat mestinya untuk bisa dibawa ke undang-undang pengadaan barang jasa publik demikian usulan singkat semoga ini bisa didengarkan oleh tim perumus rancangan undang-undang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengadaan selamat menikmati